Intro Administrasi negara wilayah Kerson melaporkan ledakan dan pekerjaan pertahanan udara di atas Nova Kakovka. Setidaknya 14 ledakan terdengar di Nova Kakovka di wilayah Kerson, pertahanan udara bekerja. Hal ini dilaporkan oleh Riano Fosti dengan mengacu pada administrasi militer sipil di wilayah tersebut. Beberapa waktu sebelumnya pihak perwenang di wilayah itu melaporkan 6 ledakan dan aktivitas seri nesrangan udara. Nova Kakovka secara berskala mendapat kecaman. Pada 20 September, dua orang terluka dalam penembakan sebuah bangunan perumahan di jalan Bukena. Administrasi militer sipil kota melaporkan bahwa pada saat itu siri nesrangan udara berbunyi 7 kali sehari. Mulai 23 September, referendum untuk bergabung dengan Rusia akan diadakan di wilayah Kerson, serta di bagian wilayah Saporos yang diduduki oleh pasukan Rusia. Referendum yang sama juga dilakukan di DPR dan LPR. Mereka akan bertahan hingga 27 September. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!